dan juga itu teman-teman saran aja untuk saya belum kita tuang ke tangki bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua kesayangan para petani di channel kebun desa borobudel oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses penyeprayan yang kedua ya teman-teman ini untuk menanggulangi kutub kebul itu hamatrib juga bisa tapi kemarin pas saya cek-cek ke lahan itu saya menemukan ada penyakit yang namanya baru gejala ini teman-teman nematoda ya teman-teman itu nematoda itu seperti jenis jamur dia menyerang akar jadi ciri-cirinya itu pupuse mengkret pupuse turun gitu beda kalau ciri-cirinya sama yang kena kutub kebul seperti ini ini kalau ini kena kutub kebul tuh atau trip ini juga terkenai jamur juga ini terkena oke teman-teman ini adalah usia kurang lebih 20 hari ya teman-teman alhamdulillah udah tetangnya udah besar udah tempuh tunasnya berarti dia akarnya sehat dan juga berkembang tapi karena ada gejala ini ya karena hujan seminggu ini gak berhenti-berhenti kalau terkena fungsi daya itu emang berarti biasa ya teman-teman jadi kita tanggulangin ini kemarin udah saya tanggulangin pakai itu kapur jadi baru kemarin jadi semoga ntar pH-nya naik ini pH-nya sekitar 5,0 semoga aja ntar bisa normal lagi dan juga saya akan melakukan untuk penyembuhan besok insya Allah saya kocor dan menggunakan bakteri ya teman-teman oke lihat teman-teman saya tunjukin pohon yang sehat saya tunjukin teman-teman nih bismillah nih tuh gila gak tuh tuh alhamdulillah sehat tuh teman-teman ini usia kurang lebih 20 hari setelah tanam kayak gini oke teman-teman saya kira cukup untuk video kali ini tetap semangat tetap berusaha tetap berdoa jangan lupa minta tidak orang tua ya teman-teman saya langsung ke pencampuran obat saya pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yuk teman-teman kita siapin member dulu ya teman-teman dan akhirnya sebelum kita campur obatnya ya teman-teman dan juga itu teman-teman saran aja untuk sebelum kita tuang ke tanki sisain atau kasih air dikit atau seperempat dulu ya teman-teman terus kita ini teman-teman kita ambil fungisida dulu yang berbahan aktif chlorothalonil ini menurut aku ya teman-teman tapi kalau menurut teman-teman kalau menurut teman-teman gimana gak tau karena saya udah uji coba ini teman-teman kayak pakai chlorothalonil itu di daun itu sangat berbeda sekali dengan yang mankosep tapi kalau teman-teman semua menggunakan mankosep ada ada apa sidak mankosep terus kabendazim itu sama aja yang penting kita menggunakan fungisida untuk menanggulangi bintik pada daun ya teman-teman saya tadi untuk yang pertama kali saya menggunakan satu cendok untuk yang krothalonil tadi terus untuk insektisidanya saya menggunakan provider ya teman-teman dengan bahan aktif imidaclopit ini karena masih papayanya masih kecil jadi kita dosisnya yang sedikit aja teman-teman tuh kita kasih satu sendok kurang untuk mengantisipasi apabila overdosis atau kita istilahnya merawatnya sejak kecil obatnya kita dosisnya turunin dulu ya teman-teman agar nanti gak kewalahan pas kalau terkena apa hama tersebut dan juga untuk pencampuran kali ini saya sebenarnya ini ya saran aja teman-teman tapi kalau menurut aku ini saya campur topsil daun yang bermerek dagang gandasil daun ya teman-teman saya akan mengambil mikronya karena saya butuh boran zinc magnesium disitu itu sangat dibutuhkan untuk magnesium sulfat ya teman-teman dibutuhkan untuk daun oke teman-teman saya kira tadi kesimpulannya teman-teman obat yang saya campur saya menggunakan fungisida crotalonil itu satu sendok yang kedua insektisidanya saya menggunakan providor beban aktif imidacropid itu setengah sendok terus saya menambahkan gandasil daun untuk daun itu saya menggunakan satu sendok ya sekiranya segitu teman-teman kalau ini teman-teman langsung kita udah campur langsung kita masukin ke tanggi ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut untuk proses penyeprayannya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati